Hai sobat kata cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Episode 36, Tantangan dari Noah Puk, Atlas mengayun raketnya dengan garas begitu bola tenis berukuran 65mm itu mengarah padanya. Bola itu bermelambung melewati net. Yuda membalas dengan pukulan yang sama namun pukulannya terlalu tinggi hingga melewati garis lapangan. Itu pun membuat Atlas menang telat dari Yuda. Ais, kalah mulu gue. Yuda mendumbel kesal sambil berjalan ke pinggir lapangan. Atlas tersenyum tipis sambil menyusul Yuda. Olahraga itu juga butuh kontrol emosi. Atlas meneguk minumannya. Mau gimana pun gue kontrol emosi, intinya gue gak bakal bisa menang dari lo. Desah Yuda pesimis. Pandangannya tiba-tiba beralih pada sudut lapangan. Tampak Intan yang baru datang. Ngapain tuh dia kesini? Atlas pun turut menoleh pada Intan. Telas... Intan terlebih dahulu mengatur nafasnya yang terengah-engah. Lo udah tau belum kalau ayahnya Naila sakit? Yuda dan Atlas pun saling pandang dan serentak menggeleng. Jadi tadi tuh pas gue nemenin nenek gue check up, gue gak sengaja ketemu Naila di rumah sakit. Kayaknya sakit ayahnya Naila cukup serius deh atlas. Soalnya gue ngeliat dia keluar dari bangsal kanker. Jelas Intan. Atlas masih diam. Namun saat itu ia langsung teringat dengan pertemuannya dengan Naila tadi pagi. Dimana ia melihat Naila mengambil buku tentang kanker di perpustakaan. Wah, parah tuh kalau kanker. Kasian juga sih Naila. Gimana kalau kita jengukin aja? Usul Yuda. Nah, tujuan gue nemuin kalian juga buat itu. Balas Intan. Gimana menurut lo, Atlas? Atlas menganggup. Lo kabarin yang lain, gue mau pulang mandi dulu. Ntar kita atur jam berapa, mau ke sana. Oke. Assalamualaikum. Pukul 8 malam, Kinara datang ke rumah sakit. Semenjak Deren sakit, Kinara mulai kembali bekerja. Ia yang sedari muda memang pernah menjadi selebgram, mulai mengaktifkan sosial medianya kembali dan menerima tawaran-tawaran kerjasama dari berbagai pihak. Biaya pengobatan Deren sangat mahal. Mereka tidak bisa mengandalkan uang tabungan yang ada saja. Waalaikumsalam. Deren dan Naila serentak menjawab. Loh, kakak masih di sini? Kinara menghampiri Naila. Iya, Mi. Gak mungkin aku ninggalin Dedi sendiri. Balas Naila. Oh iya, kata dokter. Besok Dedi udah boleh pulang. Oh iya? Sedikit kabar baik itu cukup menjadi penawar rasa lelah Kinara. Alhamdulillah. Ia pun langsung berdekati suaminya. Besok, kalau udah di rumah, kamu harus istirahat total. Harus nurut sama aku. Jangan benda lagi. Kinara memberi peringatan sama suaminya itu. Karena salah satu yang menjadi penyebab Deren drop kemarin adalah karena kelelahan dan ngotot mengerjakan pekerjaannya di rumah. Iya sayang. Balas Deren sambil tersenyum. Zzzzzz. Ponsel Naila berdari. Membuat Deren dan Kinara serentak menoleh pada garis itu. Telepon dari siapa, kak? Tanya Kinara. Dari temen aku. Aku keluar angkat telepon dulu ya, Mom. Dad. Naila membawa ponselnya itu keluar ruangan. Lantas mengangkat telepon dari Intan. Halo, Intan. Ada apa? Nay, lo masih di rumah sakit yang tadi kan? Terdengar suara Intan menyahut di ujung sana. Naila sedikit mengerutkan keningnya. Iya, kenapa? Gue sama anak-anak mau jenguk buka pelu. Tungguin ya. Hmm? Naila masih bingung. Tapi panggilan itu sudah terputus. Tidak lama kemudian, dari ujung lorong rumah sakit, tampak teman-teman kelompok kakaknya yang berjalan ke arahnya. Bola mata Naila membundar. Terlebih, ia juga melihat atlas dari keromboran itu. Saking kagetnya, Naila sampai tidak bisa berkata-kata. Sorry ya, Nay. Gue langsung bawa anak-anak ke sini, gak izin ke lo dulu. Ucap Intan. Aduh, gue jadi bingung nih, mau ngomong apaan. Tapi thanks banget udah datang. Lirih Naila. Oh iya, ayo masuk. Bukap gue ada di dalam. Boleh masuk semua, Nay. Tanya Billy. Boleh kok. Naila membukakan pintu ruangan itu. Mam, Dad, ini ada teman-teman aku. Ujar Naila pada kedua orang tuanya. Teman-temannya Naila pun memasuki ruangan tersebut. Atlas sebagai ketua tim langsung memperkenalkan diri sambil mendahului menyalami Darren dan Kinara. Halo om, tante. Kami dari teman-teman kakaknya Naila. Maaf baru sempat menjenguknya om. Ucapnya ramah. Ini ada buah buat om. Riva mebarikan pasel buah yang ditentengnya pada Kinara. Wah, terima kasih banget semuanya udah datang. Balas Kinara. Yang waktu itu nemenin Naila nyari chargeran laptop yang mana? Tanya Darren yang ternyata masih mengingat soal itu. Atlas om. Billy langsung menunjuk Atlas dengan semangat. Gak cuma nemenin Naila nyari chargeran laptop aja om. Tapi juga bantuin prokernya Naila. Beginin minuman hangat pas Naila lagi flu. Minjemin jaket dan topi buat Naila. Riva menambahkan tak kalah semangat. Membuat Naila dan Atlas jadi sama-sama malu. Gini amat nasib kue punya teman-teman mulutnya lemes. Naila membatir. Kalau boleh tahu, ini om sakit apa ya om? Fatir bertanya sambil memperhatikan alat-alat yang cukup banyak di ruangan itu. Luna langsung mencubit lengan Fatir yang bicara rancang. Namun pertanyaan Fatir itu justru menyelamatkan Naila dan Atlas yang salah tingkah. Om sakit cancer, tapi sudah melakukan operasi dan kemoterapi. Doakan ke depannya semakin membaik ya. Balas Darren. Amin. Tidak lama kemudian, mereka pun berpamitan pulang. Naila mengantarkan teman-temannya itu keluar. Yang lain langsung pulang. Tapi Atlas masih berdiri di sebelah Naila. Kok lo gak cerita sih kalau buka pelu sakit? Ujar Atlas saat mereka sudah tinggal berdua. Gimana mau cerita? Orang gue ketemu lo lagi baru tadi? Ya, lo kan masih sepapaling sibuk di kampus. Balas Naila sentengah menyindir. Atlas mendilik sambil menahan senyum. Ia cukup peka dengan sindiran Naila tersebut. Anyway, cepat sembuh ya buat buka pelu. Dan kalau misalnya ada yang perlu gue bantu, let me know. Naila balas melirik wajah Atlas. Sebenarnya, kedatangan Atlas hari itu sangat berharga baginya. Tapi lidahnya terlalu gengsi untuk mengungkapkan kata-kata sekedar terima kasih. Tepat saat keduanya mulai kehilangan topik pembicaraan, Noah pun tiba-tiba datang. Ia turun dari motornya dan melangkah mendekati Naila dan Atlas. Siapa? Tanya Noah pada Naila sambil melirik sekilas pada Atlas. Atlas juga menatap dingin pada Noah. Ia hafal wajah itu. Wajah yang sempat membuatnya cemburu dan patah hati. Atlas, kenalin ini Noah. Noah, ini Atlas. Naila saling memperkenalkan dua laki-laki itu. Noah meluruskan tubuhnya menghadap Atlas sambil menyoroti laki-laki itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oh, jadi ini yang si tukang ghosting itu? Cetus Noah yang kontan membuat Naila terbelalap. Tukang ghosting? Maksudnya? Balas Atlas. Nggak ada apa-apa kok, Atlas. Lo nggak usah dengerin omongan Noah. Dia kalau ngomong emang asalnya blag doang. Ucap Naila dengan wajah paniknya. Namun Noah masih belum mau diam. Eh bro, cara lo php-in cewek terus ngilang, terus balik lagi, ngilang lagi. Itu nggak gentle. Naila sudah memberi kode dengan menarik-narik jaket Noah. Agar laki-laki itu mau berhenti bicara. Namun Noah mengabaikan Naila. Sorry, gue masih nggak ngerti ini maksudnya apa. Balas Atlas. Gini deh, supaya lo jadi paham. Gimana kalau lo duel sama gue? Eh, eh, ini apa-apaan sih? Noah, stop ya. Larahi Naila. Duel apa? Gue nggak mau yang asal berantem. Atlas masih meladeni Noah. Denis lapangan, berani nggak? Tantang Noah. Naila langsung melongo. Ia tahu betul bagaimana kemampuan Noah dalam bermain tenis. Bahkan waktu SMA, Noah pernah memenangkan beberapa turnamen tiket nasional. Menurut Naila, pertandingan itu sangat tidak adil buat Atlas. Oke, Atlas justru menerima tantangan itu yang semakin membuat Naila semakin melongo. Besok, di lapangan tenis indoor kampus, jam 4 sore. Ucap Noah lagi. Oke, Atlas kembali menyanggupi. Setelah itu, ia pun langsung berlalu pergi. Bener, kata lo. So oke banget gayanya. Kumam Noah sambil memandangi Atlas yang sudah meninggalkan pekarangan rumah sakit. Naila malah melotot pada Noah. Terus lo pikir gaya lo barusan udah paling oke? Norak banget tau nggak? Nantangin orang lain tanding di bidang yang udah lo kuasain. It's not fair. Naila, kalau dia emang serius sama lo, dia pasti bakal usahain buat menang. Gue sama sekali nggak tersanjung dijadikan taruhan kayak gini. Tandas Naila. Siapa yang ngejadikan lo taruhan sih? Gue cuma mau ngefilter mana orang-orang yang serius dan mana yang cuap modus. Tau ah, gue kesel sama lo. Geram Naila sambil balik badan. Naik, gue mau jengukin om Darren. Bukam gue nggak bakal mau dijengukin sama lo. Pulang sana. Nonton sampai akhir ya? Terima kasih.